Cara download jurnal di Google Scholar gimana ya? Ada yang bertanya-tanya seperti itu? Kalau iya, video ini cocok banget untuk kalian Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Youtube channel aku Seperti pembukaan di awal, disini aku mau membahas bagaimana caranya Mendownload jurnal atau artikel di Google Scholar Atau dalam bahasa Indonesia yaitu Google Cendeki Sebelum lanjut videonya, disini aku mau battle body lotion dari Scarlett dulu ya Disini ada 2 varian Ada Charming dan juga Romance Jadi sebetulnya, body care sekarang itu kan ada 3 ya Ada body scrub, shower scrub, dan juga body lotion Nah body lotionnya juga ada 5 varian Tapi disini aku mau battle kedua varian ini saja Aku coba pakai keduanya ya Disini aku pakaikan Charming Yang satunya aku pakaikan yang Romance Kalau yang Romance itu warnanya putih ya ini Kalau yang Charming itu ungu ya Mungkin digambar itu kayak kurang kelihatan ya Tapi ini ungu ya Untuk wanginya juga ini beda Kalau yang Romance itu jauh lebih kalem menurut aku Dan ada freshnya juga sama Tapi kalau untuk yang Charming yang warna ungu itu Dia itu campuran antara fresh dan juga manis Untuk teksturnya juga menurut aku ini mah hampir mirip ya Kayak nggak terlalu beda jauh Dari info-info yang aku baca dari produknya itu sama ya Manfaatnya itu hanya beda di varian aromanya saja ya Ini saat aku pakai kayak gini rasanya jauh lebih lembab Jadi fresh kayak gitu Nah ini untuk hasil penggunaannya tadi ya setelah aku oleskan Yang ini yang dipakaikan itu jauh lebih cerai guys Memang nggak putih cuma lebih cerai aja gitu Daripada sebelumnya Nah kalau aku pribadi dari kedua varian ini Aku lebih suka wanginya yang ungu ini Charming guys Karena wanginya selain fresh ini wanginya ada manis-manisnya gitu Aku lebih suka yang aroma yang seperti itu ya arahnya Kalau yang romance ini dia wanginya fresh dan cenderung kekalem gitu loh guys Jadi kalau dicium kayak gini juga Si romance ini nggak begitu kerasa gitu wanginya Kalau yang charming ini jauh lebih terasa dan enak gitu kalau kita pakai Untuk kalian yang belum tahu si charming juga ini wanginya terinspirasi dari parfum bakarat Yuk cobain body lotion dari Scarlett ini Untuk hasil yang lebih maksimal kalian bisa padukan Penggunaannya dengan body scrub dan juga shower scrub Harganya ini Rp75.000 per item Dan kalian bisa order melalui Shopee, Whatsapp, ataupun Instagram Aku kasih linknya di deskripsi box Oke langsung aja aku pindah ke rekaman layar laptop ya Oke disini aku udah masuk ke Google Chrome Disini aku sudah masuk juga ke web dari Google Sendekiah atau Google Schooler Disini aku searching aja COVID-19 vaksin ini sesuai yang ada di riwayat Ini sebagai contoh saja kalian bisa menerapkannya dalam mencari jurnal apapun lah ya Disini kita hanya membahas bagaimana cara mendownload jurnalnya saja di Google Sendekiah Oke aku coba buka beberapa jurnalnya Ini yang pertama aku coba buka open link in new tab Aku coba buka ini juga Aku coba buka tiga lah ya Untuk contohnya karena memang beberapa jurnal itu berbeda-beda ya Cara mendownloadnya Bahkan ada yang gak bisa di download loh Untuk yang gak bisa download aku udah bikin videonya juga Di lain video aku kasih linknya disini Kalian klik aja nih disini ya guys Oke ini yang pertama ya Ini yang pertama itu dokovis 19 vaksin landscape ini yang pertama ya Nah disini kebetulan ketika di new tab tadi dibuka itu Sudah langsung membuka di jurnalnya ya Atau di lembaran isinya ini Untuk mendownloadnya kalian bisa langsung aja klik disini Ada tanda-panda ke bawah ini Kalian bisa klik aja langsung download Disini kita dipersilakan mau menyimpan Pailnya itu dimana Disini aku mau simpan aja di download dulu Untuk sementara Aku kasih nama misalkan jurnal satu ya guys Oke klik save Nah ini download udah selesai ya Aku coba kunjungi yang jurnal yang kedua dulu Bagaimana tampilannya Jurnal yang kedua itu adalah ini Prospect for a save Nah kita lihat di bawah Nah disini ada ringkasannya ya Abstraknya seperti apa Sudah ya cuma abstrak saja Nah disini untuk membaca full accessnya itu Kita disuruh untuk apa ini Kita coba klik dulu get access Oh ternyata kita disuruh untuk login ya guys Nah untuk login itu kadang untuk beberapa orang itu kan ribet ya Bahkan kadang loginnya itu harus mempunyai akun di web ini Misalkan ini web apa ya namanya Pokoknya web ini lah ya Kita biasanya harus membuat akun dulu baru nanti bisa login loh guys Kita coba ini klik login Tuh kan kayak ribet gitu ya Tuh harus apa sebagai apa ya Kan loginnya Jadi kadang orang itu pusing gitu ya Nah makanya untuk kasus yang seperti ini Aku udah kasih triknya di video sebelumnya Bagaimana cara mendownload jurnal yang terkunci Terkuncinya itu bisa terkunci karena harus login dulu Atau terkuncinya karena harus bayar Aku udah kasih triknya dan itu gratis ya Jadi yang tadinya jurnalnya bayar Kita bisa download secara gratis Aku kasih linknya di deskripsi box atau kalian bisa klik aja disini Aku kasih ya tadi Untuk yang jurnal kedua seperti itu Nah kita coba lihat yang jurnal yang ketiga Oh seperti ini tampilannya Ini ketutup seperti ini ya Udah lah biarin dulu aja seperti itu Kita coba lihat aja dari Sekecil ini tampilannya setengah layar Kita hanya melihat aja ini tuh bisa didownloadin gak sih Oh kita coba ini ya Klik download pdf Memang untuk tampilan downloadnya itu beda-beda ya guys Ada yang warnanya merah Ada yang ditaruhnya juga di sudut mana gitu ya Jadi setiap web dari jurnal itu berbeda-beda untuk tampilannya Nah ini ternyata bisa dilihat Artinya open ya kalau bisa dilihat itu Nah ini tampilan papernya seperti ini Lengkap ya guys ada 18 halaman Yang terakhir juga ada referensinya Nah untuk mendownloadnya sama seperti tadi Disini ada tanda panah ke bawah kita bisa klik Lalu kita pilih mau ditaruh di mana Aku kasih namanya jurnal kedua lah ya biar beda Taruhnya juga sama di download Kalian bisa sesuaikan aja mau ditaruhnya di mana Oke aku kasih contoh satu lagi deh biar lebih enak ya Biar ada tampilannya berbeda gitu ya Kita coba klik kanan open link new tab Kita lihat ke sini Oh ternyata ini juga sama ya Jadi tidak masuk ke halaman dari webnya dulu Tapi langsung dihantarkan ke file jurnalnya Ini bagus banget ya jadi gak repot Cara downloadnya juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya guys Kita klik tanda panah ke bawah Aku coba lihat lagi praktikan ke yang lainnya Yang ini klik kanan new tab Nah kalau ini sama seperti yang ketiga ya Yang ketiga itu kan dihantarkan ke halamannya dulu Tidak langsung ke artikel jurnalnya Ke file-nya enggak Dikasih tampilan ringkasannya dulu Nah untuk download atau melihatnya Kita bisa klikin ini Pada tombol view pdf Yang sebelumnya kan ini ya disini tuh download pdf ya Tulisannya juga download pdf dan adanya di sebelah kanan Nah kalau ini bukan download pdf tapi view pdf Letaknya di atas Kita langsung aja klik Sudah keluar ya guys Untuk yang sebelah kanan ini Hanya rekomendasi artikel lainnya aja ya Itu artikel info Ini judul-judul lainnya Kalau kalian mau hide ya atau tutup juga bisa Jadi kalian bisa fokus membaca artikelnya saja Untuk downloadnya juga sama ya Gambar yang tanda panah ke bawah Kalian bisa klik saja guys Tuh kalau ini langsung terdownload ya Tidak memilih letak foldernya mau di mana Jadi memang berbeda-beda guys Tapi secara umum Cara kerjanya itu sama Oh iya disini aku mau kasih tau juga ya Nah di sebelumnya ini Ini ada dua ya tulisannya Ada view pdf Yang tadi kita kan kliknya view pdf ya Nah di sebelah kanan ini ada tulisan download full issue Memang disini ada tulisan download Tapi ini bukan mendownload artikel yang kita pilih tadi Tapi disini untuk mendownload full issue Full issue ya Isunya itu misalkan Vaksin covid-19 Nah itu adalah isunya Jadi artikel-artikel yang memiliki isu vaksin covid-19 Itu akan terdownload Jadi bukan satu artikel Nah disini kita coba klik Nah disini ada banyak banget kan Tuh artikelnya Pokoknya disini fullnya ada 44 Nah kalau kita ingin mendownload full issue ya Kalian bisa klik saja ini Nanti terdownload 44 nya Itu banyak banget ya guys Oke segitu aja untuk informasinya Gimana bermanfaat banget kan Untuk kasusnya yang tadi yang gak bisa didownload Jurnalnya itu terkunci Kali lagi aku udah pernah bikin videonya ya Kalian bisa kunjungi aja video aku sebelumnya Atau kalian bisa lihat di deskripsi box Aku kasih linknya disana Silahkan ditonton ya Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe Bye bye See you next time guys